Hai jenis rumput beranjangan alang-alang atau yang berdaun sempit itu langsung besoknya kering assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tp up ngobat sahabat tp ngobat rumput habis tinggal sedikit Oh kita berbanyak lor dengan waktu yang singkat bisa langsung dipakai hari ini langsung kita tes lor apa bahan-bahannya Oke simak lor gas intro dulu ini bahan yang saya pakai lor ini sunlight lor kalau nggak ada sunlight bisa pakai para air kuat di klorida manfaat sunlight ini bisa merekatkan meratakan sampai ke gulmah nanti kita kasih dosis sedikit saja wah dikit sekali setengah nggak ada ini berapa milih ini tinggal sekitar mungkin 250 milian terus paket intinya kita kasih urea Oke gini lurus prosesnya lur ah kita bersihkan sedikit sekali nah kita gunakannya dosisnya setengahnya dari ini lor atau bisa dipakai itu sekitar 100 mili nggak salah kita pakai 100 mili kita masukkan para kuat jenis para kuat di kloridanya hehehe kita masukkan lor apakah meletih hampir habis lor nggak apa-apa nanti kita gas lor terus kita masukkan kloridanya lor ya pokoknya kita penuhin lor pokoknya satu liter ini harus penuh yang satu liter ada nggak ada lor ini makanya kita buat 200 ml langsung bisa kita pakai untuk 12.000 lor lihat lor ya bentar lagi penuh lor dikit lagi udah oke lor kita ocok-ocok lor udah segini aja lor jangan penuh-penuh lor karena tinggal tinggal dikit banget rasanya agak dingin dingin gimana kita cocok ya lor ya biar merata biar tercampur antara sanlek di kloridanya ya lor ya per mirip di klorida sih haa para kuat di klorida ya mirip santai gitu kandungannya ah masih dingin dingin Oke ini nanti setelah hacur kita praktekan Oke lor akhirnya sudah jadi lor proses pembuatannya tadi ya lor ya sekarang kita pakai dosisnya itu 150 ml atau satu tutup ini ya lor ya penuh Oke lor kita masukkan di dalam tanki sepaya lor satu tanki nya lor oke lor kita kasih ya oke lor uji coba nya guys banyak anak-anak bermain disini yang kita takutkan nanti ada ular yang bisa menggigit ini samping madrasah ya lor tinggi sekali lor oke lor kita praktekan apakah bisa membahas milik kuliah lor oke gas lor selamat menikmati ya setelah penyepraiannya cuman yang berdaun lebar agak terlambat ya yang pasti nanti juga mati tapi agak terlambat sedikit karena sangkek tebalnya si gulma tersebut yang pasti ya kalau jenis keladi atau lompong itu susah yang daunnya itu lebar untuk jenis rumput beranjangan alang-alang atau yang berdaun sempit itu langsung besoknya kering cuman kalau yang lebar ini sangat lambat agak oke lor jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video eksperimen pertamanya oke Assalamualaikum Wr Wb